selamat pagi, selamat berjumpa kembali di adegimen 7 channelnya para penggemar kayu pada kesempatan hari ini teman-teman saya akan berbagi bagaimana cara membuat sebuah meja lipat dari bahan plywood atau triplek ya 18 mili disini saya sudah rakit sedemikian ya teman-teman cuman nanti saya mau bongkar dan untuk melapisi dengan HPL kemudian nanti cara-caranya baru kita kasih lihat untuk teman-teman yang sekiranya belum pernah membuat meja lipat yang seperti ini untuk teman-teman pemula simak terus videonya seperti apa dan jangan lupa ya dukungannya untuk teman-teman like, komen, dan subscribe bila mana bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain sebelumnya seperti ini teman-teman baik teman-teman bisa lihat disini ada rak yang bawah ya ini bisa ditekuk ke atas teman-teman dan ini bisa seperti ini nah teman-teman kalau sudah seperti ini teman-teman menaruhnya itu bisa simple ya oke simak terus videonya segera kita bongkar selamat menikmati baik teman-teman setelah kita copotin ya demikian kita mau lapisin dulu dengan HPL kemudian nanti kita pasang lagi dengan memberikan sedikit aksesoris di bagian-bagian tertentu biar kelihatan kokoh gitu ya dan sebelumnya saya mau kasih lihat buat teman-teman yang sekiranya belum pernah membuat atau pemula yang masih pertama kali membuat seperti ini meja lipat memakai bahan plywood atau tripek 18 mili ini ukurannya ya teman-teman ini untuk kakinya samping ada dua kanan kiri ini bagian dalam nah ini ini untuk tumpuan perak bawah ini untuk tumpuan atas untuk ukurannya teman-teman disini saya bikinnya 5 cm ya teman-teman 5 kurang sedikit 5 cm ya untuk ukurannya 5 cm dengan ketinggian mejanya 80 cm teman-teman nanti ini 80 masih ketambahan untuk papan atasnya ya nah untuk papan yang atas bagian atas ini ini jadinya 80 teman-teman untuk lebarnya untuk meja dari sini ke sini ini 70 cm teman-teman kakinya saya bikin sama yaitu 5 cm nah 5 cm 5 cm jadi rata kemudian untuk lebar lebar mejanya teman-teman untuk lebar meja ini saya membuatnya cuma 40 teman-teman baik teman-teman kita lapisin dulu dengan HPL kemudian nanti kita rakit dan seperti apa hasilnya kita bisa lihat nanti setelah kita lapisin menggunakan HPL selamat menikmati ya baik teman-teman ini sudah terlapisi ya dengan HPL bagian tapi belum finishing untuk bagian sudut-sudutnya kita nanti rapikan dulu kemudian nanti baru kita rakit selamat menikmati 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 selamat menikmati